Intro Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat atau DPW LSM Lira, Provinsi Kepulauan Riau menggelar pelantikan 57 orang pengurus untuk periode 2021-2025 di Batam Sentar, Batam, Kepulauan Riau Di tengah kegiatan ini, Presiden Dewan Pimpinan Pusat sekaligus pendiri LSM Lira atau HM Yusuf Rizal menegaskan LSM Lira akan bekerja lebih profesional dan berintegritas Diharapkan kehadiran LSM Lira di Kepri akan menjadi mitra kritis pemerintah yang tidak hanya menjadi pengekor TP akan menjadi pelapor bagi gerakan perubahan Khususnya di Kepulauan Riau dalam langkah membangun kemitraan yang harmonis, bersinergi dengan pemerintah baik, provinsi, maupun kaupat dan kota untuk mendorong transparansi pengelola negara kita yakin pemerintah tidak bisa sendiri dalam mengelola pemerintahan tapi juga perlu melibatkan masyarakat Khususnya sih, khususnya di organisasi seperti LSM Lira agar nanti kita bisa memberikan masukan yang profesional Pada pelantikan yang mengusung tema membumikan gerakan untuk mencerdaskan rakyat Gubernur DWP LSM Lira Provinsi Kepri Muhammad Nur mengatakan LSM Lira Kepri menyatakan siap mengawal program pembangunan di Kepulauan Riau yang berkesinambungan dan prorakyat Sejalan dengan semboyan LSM Lira mendengar, melihat, dan berbuat Selain itu Lira Kepri juga menyatakan dukungan penuh terhadap TNI Polri dalam penegakan hukum sekaligus menjaga ketentraman masyarakat demi terwujudnya situasi Kamtip Mas di Provinsi Kepri yang aman dan damai Dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!